Musik Saya berada di Toraja, kota yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang terjal, panoramanya eksotik sekali. Belum lagi banyak bangunan-bangunan tradisional, tontonan yang unik membuat wilayah ini layak dikunjungi untuk wisata. Dan dari sini saya menyampaikan inspirasi di wilayah ini. Bagaimana membangun suatu pernikahan seolah-olah Hotel Bintang 5? Artinya istimewa, bahkan mungkin istilahnya perlu diganti, Hotel Bintang 7. Maka ilmunya saya ambil dari konselor pernikahan yang bernama Ramona Sidowe. Dia menulis buku yang judulnya Ten Things a Husband Should Say to His Wife. Sepuluh hal yang suami harus katakan, ucapkan kepada istrinya. Nah, mungkin saya hanya sempat bahas beberapa poin saja yang akan menginspirasi pernikahan saya dan saudara. Saran yang pertama, kalau Anda salah, jangan gengsi untuk minta maaf. Ini sebagai saran yang pertama karena ternyata banyak laki-laki itu gengsinya luar biasa gitu ya. Nggak pernah minta maaf ya. Wanita berkata, kapan sih laki-laki minta maaf? Kalau lebaran gitu ya, memang itu saatnya untuk minta maaf. Setahun sekali aja gitu. Nah, kalau Anda minta maaf sebagai seorang pria, Anda tidak akan diremehkan, direndahkan. Tapi justru sebaliknya, istri Anda akan menghormati, menghargai Anda sebagai satu pribadi yang rendah hati, yang tanggung jawab. Nah, justru dia akan mencintai saudara. Jangan ragu-ragu untuk minta maaf kalau Anda bersalah. Tips yang kedua, berikan dia pujian yang tulus. Anda perlu memujinya hal-hal kecil yang sederhana, sewajarnya. Bilang terima kasih kalau dia bikin kopi, dia mengambilkan sesuatu. Makasih ya, Anda perhatikan dia baik-baik. Khususnya saat dia habis potong rambut, habis ke salon, katakan, eh kamu manis, kamu cantik, kamu itu ceria. Ya, terserah apa yang memang itu pas bagi dia, ya kalau dia gemuk tapi senyumnya manis, ya katakan, senyum kamu itu menawan. Wanita yang dipuji sesuatu yang pas untuk dirinya, dia merasa diterima, dihargai, percaya dirinya bangkit, percaya dirinya bangkit. Dia senyumnya makin manis, dia bertingkah laku yang baik. Wah, Anda akan menue jauh lebih hebat daripada yang Anda bayangkan ketika Anda mau melakukan yang satu ini. Tips yang ketiga, belajarlah untuk berkata kepada istri Anda. Bagaimana hal ini menurut kamu? Jadi, menghargai dia untuk minta pendapatnya. Cukup banyak wanita yang menderita karena pendapatnya, suaranya, usulnya gak pernah didengar oleh suaminya. Banyak orang konseling sama saya, Pak Jarot, suami saya itu gak pernah mau denger saya. Nah, jadi Anda harus belajar mendengarkan, dan kalau Anda bertanya, bertanyalah sungguh-sungguh. Gimana menurut pendapat kamu? Mungkin pendapatnya Anda gak setuju, maka bahaslah dengan bijaksana. Tapi ketika Anda mau mendengarkan, itu suatu penghargaan yang luar biasa, yang membuatnya bahagia. Ramona memberikan saran berikutnya, apa yang harus diucapkan seorang suami kepada istri. Nah, sering-sering mengucapkan kalimat yang satu ini. Apa yang bisa saya bantu? Nah, itu menunjukkan kesediaan menolong. Karena banyak laki-laki gak peduli, istrinya sibuk, capek, banyak kerjaan. Wah, dia malah main sendirian kayak anak kecil, suami kayak masih bujangan. Nah, ketika Anda berkata, apa yang bisa saya bantu? Itu menunjukkan atensi, perhatian. Bahwa Anda mengasih dia, bukan hanya perkataan I love you, tapi dengan perbuatan, kesediaan untuk menolong. Kalau Anda tidak punya kesediaan untuk menolong, nah pas diminta pertolongan, Anda akan merasa disuruh-suruh, lalu marah, berantem, hubungan rusak. Maka, bekali hati Anda dengan kesediaan untuk menolong. Ketika Anda melakukan tips-tips dari Ramona yang sederhana ini, percaya bahwa hubungan pernikahan kalian akan menjadi hidup kembali, berbunga-bunga. Dan tidak pernah menyesal melakukan hal ini, karena itu kembali kepada Anda. Dan Anda pun akan menikmati pernikahan Anda menjadi lebih indah dalam jangka yang panjang, karena punya relasi yang kuat dengan pasangan Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Toraja. Salam dasyat, luar biasa!